Hai, kembali lagi di Habitat Fauna Untuk kamu, para pecinta makanan Chinese, Jepang, dan Korean food Pasti sudah tidak asing lagi nih dengan alat makan yang satu ini Yap, sumpit Berbicara soal sumpit, ternyata tidak hanya manusia aja loh yang makan dengan menggunakan alat yang satu ini Ternyata, burung ada juga yang makan menggunakan sumpit Daripada penasaran, yuk simak videonya Burung berkilidi adalah spesies burung pantai dalam famili Skolopasidae Burung ini berkembang biak di Asia Tenggara Siberia Di Indonesia sendiri, burung ini banyak dijumpai di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, serta Kalimantan Barat Eits, berbicara soal sumpit tadi, burung yang satu ini tidak benar makan menggunakan sumpit ya Tapi, karena memiliki paru yang menyerupai sumpit nih Hehehe Di habitat asli burung berkilidi ini adalah lahan basah Seperti padang rumput basah, rawa-rawa, dan tanah rawa Biasanya mereka memakan berupa serangga, siput, dan cacing Tetapi, tidak jarang burung ini memakan biji-bijian, bulir padi, dan rumput-rumputan Untuk ciri-ciri umum burung berkilidi dewasa Biasanya memiliki ukuran panjang badan sekitar 25 cm Memiliki tubuh yang gemuk dan berkaki pendek Bentuk parunya yang sangat panjang dan juga lurus Serta ekor yang sedikit lebih panjang dari sayapnya saat tertutup nih Sebenarnya, untuk burung berkilidi ini ada beberapa jenis loh Sehingga, di habitatnya sangat sulit dibedakan Antara berkik lidi dengan berkik rawa dan berkik ekor kipas Namun, perbedaan yang paling mudah dapat dilihat dari ukurannya nih Berkik ekor lidi memiliki ukuran badan yang lebih kecil Ekor lebih pendek, kaki kuning menjuruh lebih jauh dari bawah ekor sewaktu terbang Berkilidi ini biasa terbang berkelok-kelok Dan akan bersuara ketika diganggu saja Jadi, jangan ganggu berkilidi ini ya Oh iya, burung berkilidi ini bersarang di permukaan tanah yang tersembunyi Jadi, mungkin agak sulit menemukannya Sekian dulu ya video kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya